Tadi saya di grup Udah masuk di kelas Dua nih, ternyata saya kelasnya Di 05 keluar, boleh gak ya bu ya itu Boleh bu Masuk di grup yang 05 Masuk di grup yang 05 Keluar Keluar Jangan pilih-pilih, nanti salah Ya, halo pak Ya pak Udah pak Udah pak Pak, saya join pake hape Gak apa-apa ya pak, laptop saya gak mau ini pak Ya makasih pak Ya pak Ya pak Pak, malam ini isi daftar hadir lagi gak pak Bapak Ini mau bagi kelas ya pak Gak pak Masih ada di kelas Pak Di mute aja pak semua pak Dulu pak Ini pak Amrul, coba saya arahkan dulu Pak Amrul Oke Ya, baik Terima kasih pak Amrul Bapak ibu semuanya Meneruskan Ini sebenarnya Kegiatannya Masih Sekaitan Dan satu Dengan kegiatan kita Mulai dari jam 1 siang tadi Karena Apa namanya Waktunya sangat mepet Bapak ibu Kami yakin sudah lelah Kita beri Waktu beri Nah oleh karena itu Kegiatan ini satu kesatuan dengan kegiatan sebelumnya Jadi mohon Bapak ibu dapat mengikuti Sebagaimana pada Kegiatan tadi siang Nah Sebentar lagi Pak Amrul Akan memandu Bapak ibu Terkait di dalam Penggunaan LMS Jadi fokusnya disitu Nah jadi Langkah pertama Biarkan Pak Amrul Memberikan arahan Dan bapak ibu Merespon Sesuai dengan Arahan tersebut Dan sekali lagi Mohon micnya Seperti ibu Ropika Kemudian ibu Warsi Micnya itu Dimatikan dulu Supaya Bapak ibu yang lain Tidak terganggu Pendengarannya Dan Pemateri Bisa fokus Bapak ibu Akan kami persilahkan Nanti Membuka mic Ketika Akan memberikan Respon Terhadap apa yang Disampaikan oleh Pemateri kita Bapak dan ibu Ini materi yang Sangat penting Karena terkait Teknis Bapak ibu Semua Include Di dalam Aktivitas LMS Jadi kalau tadi Materi yang kami Sampaikan itu Tidak akan ada Gunanya Bapak ibu Kalau tidak Bekerja di LMS Oleh karena itu Mohon Bu Warsi Micnya dimatikan Jadi Bapak ibu Simak baik-baik Aktivitasnya Saya kira itu Pak Amrul Silahkan Saya ikut Pendampingi Mana-mana Nanti pertanyaan Terkait ke Pengelolaan Manajemen Prodi Barangkali nanti Bagian saya Saya klirkan Kalau nanti Di bagian Juknis Atau teknis Penggunaan LMS Nah Bapak ibu Inilah Kesempatan Digunakan dengan Baik Bagaimana Melihat Menelusuri Isi Daripada LMS Itu Ya Saya kira itu Pak Amrul Pengantar dari saya Sekali lagi Bapak ibu Mohon Off game-nya itu Jangan terlalu lama Kalau lebih dari Lima menit Saya curiga Bapak ibu Meninggalkan tempat Dan kami Anggap Tidak berpartisipasi Dalam kegiatan Silahkan Ternyata Bu Jumi Tolong Miknya Bu Jumi Ya Baik Silahkan Pak Amrul Dimulai Saya akan Ikut Pantau Kegiatan Silahkan Jangan Pak Kalau jangan Kalau jangan Efektif dong Siap Pak Ya Siap Bisa Pak Ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selana Terima kasih Of Terima kasih. 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 yang ke LMS terima kasih saya rasa sudah bisa semua ya Bapak Ibu setelah itu kita langsung lihat ke bagian bawah disitu ada kelas LMS disini kalau sudah masuk disini kita bisa klik di klatku disini nah disinilah kita kelihatan kita masuknya kelas berapa disini ada kebetulan saya di kelas 001 bahasa Indonesia ini kita klik terus kita klik kita masuk ke LMS kita langsung di sebelah kanan ada tulisan tautan LMS disini nah disinilah kita akan melihat apa saja yang kita butuhkan baik itu rekan kita peserta disini ini bisa kita lihat juga disini nah disini rekan-rekan kita ada semua dibawah sini kalau belum muncul ada pada halaman berikutnya disini ada angka 1 dan angka 2 disini ya kalau disini keterangannya tidak pernah berarti bapak atau ibu sebagai siswa ini belum pernah masukkan LMS ini ini ada yang sudah berapa kali ngecek nih kemudian untuk kegiatan nanti bisa kita lihat di pendahuluan disini materinya bisa bapak ibu pelajari semua baca-baca disini di pendahuluan kemudian di bagian bawah sini ada juga link untuk pendahuluan bisa bapak ibu klik ya disini bisa kita pelajari bersama disini ada capaian belajar lulusan segala macam nah terus nanti untuk nilai juga bisa kita lihat disini ada nilai kemudian untuk kegiatan besok untuk pembelajaran tinggal kita tunggu dari pemateri ataupun dari guru pamung kita itu tugasnya nanti masuk pun ke daerah sini begitu pak terima kasih pak gimana bapak ibu cukup ulang lagi sih pak ulang lagi iya ini ada cepet-cepet pak oh iya oke-oke ini mohon maaf ini mic-nya siapa yang masih aktif ini pak juari ini pak yang masih sama budesi mohon diulang pak saya iya 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 siapa oke-oke 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 pak saya log out dulu pak ya saya log out dari sini ya atau dari awal saja ya pak langsung dari begitu saya masuk browser ya oke sebentar pertama kita klik share screen di sini kemudian kita cari browser kita sebentar ya bapak ibu mohon bersabar sudah muncul belum ya bu bapak ibu belum ya iya pak mohon maaf pak ini ada peserta yang ikut sharing juga pak akhirnya saya gak bisa share screen pak ini bertabrakan ini pak oke halo iya udah pak udah bisa pak udah bisa oke oke pak baik bapak ibu saya lanjutkan pertama kita masuk browser baik itu menggunakan google chrome boleh menggunakan firefox juga boleh menggunakan internet bawaan dari laptop juga boleh di sini kebetulan saya menggunakan google chrome kita buka google chrome nya browsernya nah ini akan muncul seperti di layar di sini kemudian kita ketikan di sini sim pkb ppg ya setelah itu muncul halaman seperti ini kita pilih yang pbk simpegab ya seperti yang disampaikan oleh pak amrul pada saat halaman ini kita jangan sampai lupa alamat surel kita surel itu surat elektronik itu menggunakan nomor pbg kita disertai dengan at guruku.id kemudian pasport jangan sampai lupa kalau pun lupa itu bapak ibu tadi bisa minta ke operator sekolah atau untuk lebih cepatnya untuk pangkas waktu hemat biaya segala macam langsung saja ke operator dinas pendidikan bu akan lebih memudahkan setelah mendapatkan kita masukkan di sini kemudian klik masuk kita tunggu ya setelah masuk kita baca saja ini langsung kita klik tutup sudah jelas bapak ibu sampai di sini jelas ya langsung kita scroll ke bawah ya di sini ada kelas LMS kelas LMS nah kita klik di sini ditunggu kemudian klik di klatku di sini di klatku ya kalau sudah maka kita kita akan tahu kelas kita itu kelas berapa kebetulan saya di kelas 001 bahasa Indonesia karena saya bidang studi bahasa Indonesia lanjut kita klik di sebelah kanan ada tulisan di sini tautan LMS kita klik tautan LMS di sini kita tunggu nah di sini pada halaman ini nanti kita akan melakukan seluruh kegiatan baik itu kita upload tugas ataupun kita ngecek nilai kita ngecek dosen kita terus juknisnya segala macam ada semua di sini nah untuk pertama di sini ada peserta kita lihat di sini peserta ini fungsinya untuk apa untuk mengecek siapa sih teman kita yang ada di dalam kelas kita dan berapa jumlahnya setelah klik peserta di sebelah kanan di sini ada peserta kemudian kita scroll dari bawah ke atas ya ini akan muncul nama-nama teman kita di sini kalau nama kita kok ternyata belum muncul bisa ke halaman berikutnya di sini ada angka 1 dan 2 kita klik angka 2 itu akan ke halaman berikutnya ya di sini kalau belum muncul lagi bisa kalau ada halaman berikutnya halaman berikutnya di sini lanjut Bapak Ibu kemudian ada kompetensi nah nanti di sini nanti akan dijelaskan lebih detailnya oleh Pak Amrul ini karena saya juga belum paham yang jelas seperti itu terus nilai juga nanti di sini kalau kegiatan kita sudah berjalan kita tinggal ngecek nilai kita di sini kemudian untuk pendahuluan di sini ya di sini ada berbagai macam uraian segala hal yang bisa kita pelajari kita baca-baca di sini terkait innovation language skill kemudian project based learning problem based learning dan sebagainya ada semua di situ kalau mau lebih detail pendahuluan di bawah ada tulisan pendahuluan di sini ya kita baca lagi di sini kemana halaman selanjutnya tinggal klik tanda panah di sebelahnya iya ini akan selanjutnya dan selanjutnya nah kalau sudah terlewat kembali ke halaman sebelumnya tinggal back to course di sini ya kemudian ada pendahuluan materi nanti juga akan dijelaskan lebih detail oleh Pak Amrul seperti apa kemudian ini kalau dashboard ini ke halaman utama dashboard ya di sini nah nanti di sini ada kursus yang baru-baru diakses kemudian ada gambaran gambaran kursus segala macam kegiatannya juga ada di sini Pak Amrul dan Bapak Ibu semuanya kurang lebihnya ini sepintas gambaran tentang LMS yang akan kita gunakan sekian paparan dari saya kurang lebih dan mohon kurang lebihnya saya mohon maaf seri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke Pak iya Pak siap-siap 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 ini laptop lho plus yang yang mana Pak oh oh di atas Pak ya oke iya sebentar ini menutupi brandanya Pak sebentar Ini e-learningnya, saya close aja Apa gimana, Pak? Ya, ini Ya, ini Oke Youtube, oke Sudah Edu 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 center-nya nyamuk gini TV-nya Iya Yang mana, Pak? Ini, Pak Yang paling atas, Pak Oke Oke Terima kasih. 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 Content. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. apa iPhone, apa Xiaomi, dan sebagainya yang kita pilih tapi untuk mendownloadnya langsung menggunakan HP atau Android Bapak Ibu semuanya disana ketik saja di Playstore itu atau di Apple itu di iOS-nya itu ketik saja Log4G, nah seperti itu nah nanti disini ada aplikasinya yang bisa diunduh begitu Pak Log4G-nya kalau untuk pakai izin bertanya Pak iya, nih ada ada petunjuknya disini ada din apanya Pak cara mengunci jairan 4G nih Pak iya bisa atau untuk lebih jelasnya nanti bisa Bapak Ibu pelajari di Youtube itu akan lebih simple kalau di Youtube lebih mudah untuk dipaham disini nah disini cara cukup Pak oke mohon maaf Pak ini sekitar tips saja saya saya stop share screen ya Pak oke ya ya selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih atas wakunya pada Bapak-Ibu yang saya hormati, serta Bapak-Ibu di seluruh talon peserta PPG 2022. Salam kenal, saya Giat Prasetya dari UPT SMP Negeri 2 Ambarawa, Kabupaten Pringsew. Baik, dalam hal ini saya juga masih belajar Bapak-Ibu. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak, sudah disampaikan bahwasannya ya, tadi sudah masuk lewat surel ya. Ini di halaman saya sudah masuk lewat surel, kemudian Bapak-Ibu jangan lupa di tiga titik ini ya, itu dipilih yang PPG dalam jabatan. Setelah Bapak-Ibu pilih, dia akan berputar sinyalnya dan akan mencari. Nah, setelah ketemu seperti ini Bapak-Ibu, bisa ditutup. Tutup ini juga boleh, tutup yang X juga boleh. Tinggal pilih Bapak-Ibu. Kemudian nanti masuk di kelas LMS. Diklik satu kali, klik kiri ya Bapak-Ibu ya. Bagi Bapak-Ibu yang mungkin masih agak usah, kita belajar bareng-bareng, kita coba di klik kirinya ya. Nah, setelah itu, kita sambil menunggu sinyalnya. Sama yang sampaikan tadi, bahwasannya nanti akan terlihat kelas. Nah, di sini ada dua. Ini beranda, kemudian kita lihat di klatku. Nah, di sini Bapak-Ibu, kebetulan saya mengajar mengampu ngapel PJOK di kelas 002. Nah, kemudian kita lihat di tautan LMS-nya. Setelah kita lihat di tautan LMS, kita lihat Bapak-Ibu, di sini sudah ada modulnya ya, di pendahuluan, pendalaman materi, kemudian pengembangan perangkat, uji kompre, PPL, ya. Di sini sudah ada semua menunya. Kemudian Bapak-Ibu juga bisa melihat peserta tadi. Pertama, di kebetulan saya di kelas 002. Ini kawan-kawan saya yang ada di grup. Pak Hendri, Pak Dutuan, dan teman-teman semuanya. Ini mohon izin. Ini saya lihatkan. Artinya untuk biar teman-teman kita saling bekerja sama. Kemudian kita bisa lihat di tempat kita, kita cukup aja di, kalau giat, betul nama saya giat, kita giat aja. Nah, di sini sudah muncul. Oke, kemudian untuk menu-menu yang lain bisa tinggal di klik-klik atas aja Bapak-Ibu. Nilai, kemudian di dashboard, kemudian di menu-menu yang lain. Itu nanti bisa dipelajari barang-barang. Yang penting Bapak-Ibu kita sama-sama memahami LMS yang ada di tempat kita. Oke, itu saja. Mohon maaf jika dalam penyampaian masih banyak kecerangan, sifatnya belajar. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Screen share dulu ya Pak ya. Buka Google Chrome. Buka SIM PKB maksudnya. SIM PKB. Login SIM PKB. Kemudian masuk ke program. Dalam jabatan. Dalam jabatan. Terima kasih. 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 dan praktiknya itu ya Pak ya selamat tapi tidak apa-apa ya Pak ya Bu Sulazmi dari SDM Sumberjala Kampung Timur mantap Bu mantap Bu Sulazmi ya tertati-tati tapi berusaha siap siap 50 tahun semangat ya sudah gak balita Pak yaudah cukup ya Pak Amin ayo yang balita harus lebih semangat siap Pak Hermi balita itu ya ya bawah 50 tahun Pak maksudnya iya baru 50 tahun bukan baru 50 tahun ikutian mas mas lagi wakil PAUD wakil PAUD perwakilan PAUD aku ya Pak wakil PAUD ya Bu yayen ya Pak dari PAUD ya ini dari semangat semangat yayen oke Pak lagi nah ini udah masuk kejualan ya Pak masuk ke dalam TV ke dalam kejualan nah ini dia belum gak tadi ya oke Pak lalu masuk ke diklatku tautan LMS oke oke kecerdasan ke disini yang ini Pak terus oke semuanya udah ada disini ini karena ini orientasi ini kalau orientasi ini yang sekarang ini atau kayak mana ini Pak yang simulasi oh nanti ini ya Pak ya aduh 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 Nah, ini Pak, sudah Pak? Belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Di-upload sini ya, Pak, ya, gitu ya, Pak, ya. Ini, ya. Ini boleh di-klik nggak sih, Pak? Kalau di-klik sekarang bisa nggak, Pak? Boleh ya, Pak, ya. Boleh kalau buat ibu. Ini jadi kayak tes formatif gitu ya, Pak, ya. Sudah, sudah. Sudah, sudah. Anda ngerti masalah. Apa sih, Jem? Nah, Anda guna-guna. Apa nih, Pak? Google Classroom. Google Classroom, ya. Google Classroom, Bu. Ya, ya, Pak. Ya, ibu, ya, ya. Pak Amrul, cintanya Pak Amrul. Berkaitan dengan masuk ke mana link PPG dalam jabatan ini ketika kita coba otak-artik misalnya seperti yang bisa dilakukan Bu Yayan, ini ada-ada perlihatan kefatalan nggak sih, Pak, apabila kita salah ketik? Di sini minjem, ya, Ma. Ya, Ma. Di sini minjem, ya. Ya, Pak. Karena itu kan nanti ada tanggalnya, ya, Pak. Kapan kita... di sini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Amrul. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pak Pembagian Admin LMS-nya siapa Pak yang nentuin Pak Nanti? Sudah, sudah masuk. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya Pak, jadi besok itu sudah belajar sesuai kelas masing-masing ya Pak ya? Oh ya. Oh ya. 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 Pak, mohon maaf Pak Saya izin bertanya Ya, saya dari kelas Empat Di kelas empat sudah dibagi jadwal Untuk besok, untuk aktivitas Belajar besok, itu tetap masuk Ke LMS ya Pak ya Oh, what's that? Apa asing Artinya Tim PKB aku pun masing-masing Oh 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 selamat menikmati Pak, mau nanya iya, Bu ini kemarin kan pembelajaran mandiri sudah dari tanggal 16 LK01-nya dikumpulnya kapan, Pak? iya, di sini kan sudah ada ininya di LMS di LMS unggah LK01 berarti saya unggah gitu ya, Pak? masih? di LMS di Kati yang hadir dikumpulnya Selamat menikmati. 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 Boleh bantu menjawab dari Biayen? Aku Tampilannya kayak gini nih Pak Tambahkan pengajian tugas laporan Dipartisipan Ini partisipan tuh Pencet ya Terus Terus Apa Gak enak angkat tangan Adanya nurul hidayati Nek iso aku budek Nek iso Terus Terus Terus